Terima kasih panjadingan masih menyaksikan majalah Kresna TV. Pemisah Salat Buah merupakan salah satu makanan yang dikemari oleh banyak kalangan. Hal ini kemudian menjadi peluang usaha yang dilirik oleh seorang mahasiswa di Yogyakarta untuk mendirikan usaha bernama Yobo Salat Buah. Informasi tersebut menjadi penutup. Jumpa kita di majalah Kresna TV hari ini. Saya Wempi Gunarto pamit untuk diri. Tetaplah bersama Kresna TV. Terima kasih telah menonton! Halo, saya Sarah Novela Lubuk. Saya di sini sebagai owner Yobo Fruit Salat. Di sini awalnya itu, Yobo Fruit Salat sebenarnya dua ownernya. Satu lagi teman saya Megawati Maria Purba. Yobo itu sebenarnya itu teman saya yang buat. Itu karena dia pencinta kayak Korea-Korea gitu. Yobo itu sebenarnya itu kesayangan, panggil sayang apa gitu. Saya juga kurang ngerti. Pokoknya intinya kesayangan lah gitu. Itu diambil dari situ. Jadi, supaya semua yang makan itu penuh dengan sayang, penuh dengan cinta gitu. Jadi, kita di sini membuka usaha ini sudah berjalan selama satu tahun. Tepat tanggal 15 September kemarin. Nah, di sini kita awal mulanya itu, kenapa sih mau buka Yobo Fruit Salat, Salat Buah? Satu, karena itu gampang dibuat hanya untuk motong buah gitu ya. Karena itu tidak memerlukan alat yang begitu ribet. Nah, itu kita baru, kita itu menjangkau itu di Jogja itu kan panas. Membutuhkan di sini anak-anak kos ya, seperti kami juga anak kos juga. Kita itu selalu makan itu jangkut-jangkut. Jadi, kita gimana supaya bisa membuat itu yang hidup sehat. Itu apa sih makanan yang sehat gitu. Jadi, kita termotivasi untuk membuat Salat Buah gitu. Kalau dari awal tuh, kita itu sebelum punya atlet, kita itu dulu nganter-nganter, nawarin ke mahasiswa-mahasiswa, nganter, bahkan satu pun kami nganter ke lokasi gitu-begitu. Terus selama-kelamaan kita kerjasama dengan Oji Online untuk memasarkan ini, Salat Buah. Terus kita main di sosial media juga. Terus semakin lama, semakin banyak yang tahu, sering promosi juga. Terus pelan-pelan kita cari tempat untuk membuka usaha ini di Cakranara, di Jawa Wahidah Hashim, Condong Catur, di Jakarta. Kita tuh agak beda ya, soalnya kita itu lebih di mayonesnya sih. Mayones kita itu beda lebih manis, karena kita tahu lidahnya orang Jogja itu kan sukanya yang manis-manis ya. Sementara banyak yang orang bikin Salat Buah, tapi Salat Buahnya itu asem atau kecut gitu. Mayones kita lebih di mayonesnya sih. Oh iya, kita ada dua cabang lagi, itu di kota Pematang Syantar, sama satu lagi itu di Medan. Itu cabang kita, ya bukan salah. Kita tuh sebenarnya, aduh pengen usaha, tapi apa yang nggak ribet gitu loh. Karena kalau kita buka baju, sedikit kemungkinan di Jogja ini. Karena ya pasarnya susah masarinnya. Sementara kalau misalnya kita buka makanan yang berat, saingan kita udah terlalu banyak. Kita tuh harus mencari sesuatu yang unik, yang kurang dari Jogja. Sementara kami buka Salat Buah ini, dengan harga yang benar-benar harga anak kos banget. Supaya bisa dijangkau, karena kalau kita buat harga yang sesuai dengan di mal atau di mana itu, pasti nggak ada yang mau. Karena kita sesuaikan dengan pasar kita, kita harus lihat sekeliling kita juga, jadi usaha itu juga nggak bisa ngasal gitu. Ini kita mulai dari harga Rp 11.000 sampai Rp 20.000. Karena kita ada juga yang premiumnya, jadi semua itu terjangkau sih. Itu ada lima jenis buah, itu semua ada, tapi hanya perbedaan harganya itu hanya di toppingnya saja. Jadi kita tuh ada buah semangka, melon, apel, pir, sama strawberry. Nah, yang bikin beda itu cuma di toppingnya itu ada keju, ada keju lumer, sama kisnis. Kalau dalam pemesanan itu, bisa langsung datang ke outlet kita di Jalan Wahid Asim, Taman Kuliner Cakra Naran, nomor 11, dan juga bisa juga melalui ojek online yaitu GoFood, dan juga bisa cek di Instagram kami, Yobo Fruit Salad. Sampai sejauh ini biasanya itu, kalau pesanan acara-acara itu biasa langsung ke nomor yang ada di, kami terterakan di sosial media kami, dan juga kalaupun pesanan yang lebih banyak itu, biasa melalui GoFood. Kalau kita mau usaha itu, yang penting kita tuh harus mencoba. Karena kalau kita hanya ngomong saja, tanpa perbuatan itu usaha nggak akan jalan. Jangan pikirkan berapa untungnya, karena rezek itu nggak kemana. Di mana kita udah mulai mencoba, pasti, pasti kalau memang kita tekun, itu semua pasti bisa. Yang penting berusaha aja, dan harus dilakukan, jangan menunggu kata nanti. Terima kasih telah menonton!